Informasi selanjutnya pemirsa Polda Metro Jaya, Kodam Jaya dan juga Pemprov DKI Jakarta menggelar apel gabungan dalam rangka menyebut pemungkutan suara dalam Pilkada 2017. Dan berikut laporan dari reporter Adikia Warman dan jurukamera Eduard Angus Raleo dari kawasan Monas, Jakarta. Pagi ini Polda Metro Jaya dan juga Pemdang Jaya serta sejumlah institusi termasuk Pemprov DKI Jakarta menyelenggarakan apel bersama dalam rangka pemungkutan suara Pilkada tahun 2017. Acara yang diselenggarakan di Monas, Jakarta Pusat di tengah guyuran hujan ini tidak menghentikan sejumlah institusi termasuk Polda Metro Jaya dan juga TNI Polri untuk menyelenggarakan apel bersama ini. Di dalam kata sambutannya, Kapolda Metro Jaya, M. Iryawan menyampaikan bahwasannya Polda Metro Jaya, maksud kami juga polisi dan TNI Polri harus bersikap netral di dalam Pilkada tahun 2017 ini terutama untuk Provinsi DKI Jakarta. Jangan sampai Polri dan juga TNI memainkan politik praktis yang nantinya akan menunjukkan ketidakprofesionalan dari kepolisian itu sendiri. Selain itu juga garis poin yang disampaikan oleh Kapolda Metro Jaya ialah Kapolda Metro Jaya bersama Pangdam dan juga Pemprov DKI Jakarta bersama akan terus mendukung dan juga menyukseskan pesta demokrasi terbesar di Indonesia. Salah satunya yaitu Pilkada di tahun 2017 ini praktek money laundry ataupun money politics itu juga merupakan salah satu poin yang nantinya akan ikut bersama di Basmi ataupun dikurangi di dalam pengamanan Pilkada tahun 2017 ini. Nantinya mereka bersama akan menerjunkan kurang lebih 2 ribu personel untuk mengamankan khusus untuk ibu kota DKI Jakarta. Tentunya ini merupakan sebuah etikat baik dari Polda Metro Jaya, Pangdang Jaya dan juga Pemprov DKI Jakarta untuk menyukseskan pesta demokrasi di Indonesia. Aditya Warman, Edward Ayer, Berita 1, Jakarta.